Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur menyelenggarakan acara deklarasi Pemilu 2019 bersih dan berintegritas di lapangan olahraga BRIMOB depan Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Hal ini dipandang perlu diselenggarakan untuk memberi kesadaran kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pesta demokrasi. Untuk meminimalisir akan terjadinya pelanggaran dalam pesta demokrasi pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur menggelar deklarasi bersama di lapangan BRIMOB Cipanas, Cianjur, Senin Siang. Deklarasi ini dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama TNI Polri, pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat juga melakukan penandatanganan di atas kain spanduk yang sudah disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pemilu tertib dan damai. Selain itu deklarasi juga diwarnai beberapa kegiatan seperti melakukan senam bersama dan bermain musik angkuh. Melalui deklarasi ini, Badan Pengawas Pemilu juga mengajak beberapa elemen yaitu TNI, Polri, pemerintahan dan organisasi masyarakat lainnya untuk berkomitmen mewujudkan pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan saat pemilu nanti dan menjadikan kota Cianjur sebagai kota yang bebas dari politik uang, isu sara maupun hoax selama pemilu berlangsung. Pemilu Komisi Jawa Barat berserta Bawaslu Kabupaten Kota mencanakan agar pemilu 2019 ini pemilu yang bersih dan berintegritas, bersih dari praktik menipolitik, bersih dari politik penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian dan politisasi sara. Kami mengajak seluruh peserta pemilu, seluruh elemen untuk memingkatkan diri, membangun komitmen untuk pemilu 2019 bersih dan berintegritas. Pihak penyelenggara berharap pada pelaksanaan pemilu 2019 nanti berjalan dengan baik dan sukses tanpa ada kendala.